Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi pada hari ini, untuk event top-up pertama kali itu sudah hadir ya. Di mana kita hanya cukup top-up dan kita bisa mendapatkan border secara gratis ya. Lalu kita juga bisa membeli sebuah skin dengan harga yang cukup murah ya teman-teman ya. Dengan harga 50 diamond saja ya. Jadi itu adalah suatu harga yang cukup murah untuk sebuah skin ya teman-teman ya. Dan skinnya juga itu lumayan keren ya. Jadi skinnya itu adalah skin dari hero soon teman-teman. Oke mari kita masuk ke eventnya ya. Jadi di sini adalah namanya itu event pembelian pertama season 15 ya teman-teman ya. Sama seperti yang sebelumnya ya. Pada season 14 itu ada juga event seperti ini ya. Dimana kita bisa mendapatkan skinnya dari Akai dan untuk bordernya juga itu border ciri khas dari skinnya si Akai ya. Dan di season 15 ini, hero yang mendapatkan skin tersebut adalah si hero sun ya. Dan untuk bordernya juga sama seperti tampilan dari hero-nya teman-teman. Jadi misinya atau eventnya ini simple saja ya. Kita hanya cukup top-up. Berapa saja kita sudah bisa claim bordernya ya. Lalu kita bisa membeli skin ini ya. Skin celestial outlaw yang lumayan keren ya penampilannya ini ya. Kalau menurut saya ya teman-teman ya. Dengan harga 50 diamond saja teman-teman. Jadi itu harga yang sangat murah sekali ya untuk sebuah skin teman-teman. Karena skin normal saja itu harganya hampir 200 lebih diamond ya. Sedangkan ini 50 diamond saja teman-teman. Namun sayangnya untuk skin ini dia tidak ada embel apa-apa ya. Jadi skin normal gitu ya teman-teman ya. Skin basic biasa. Berbeda dengan si Akai yang season kemarin ya. Jadi yang Akai kemarin itu season elite ya. Jadi sayang sekali ya. Tapi ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ini juga lumayan murah sih. Oke disini saya sudah melakukan top-up. Dan untuk bordernya itu sudah bisa di claim ya teman-teman ya. Disitu untuk tombol claimnya sudah muncul. Karena saya sudah melakukan top-up teman-teman. Jadi top-upnya itu berapa saja yang tidak dihitung sih besarannya. Jadi kita tinggal top-up saja. Maka untuk border ini sudah bisa kita claim atau kita dapatkan teman-teman. Ini sangat worry sekali ya. Oke untuk bordernya sudah di claim. Season 15 first purchase avatar border. Jadi keren kali ya. Kita harus dapatkan ini. Tidak rugi ya teman-teman. Jadi kita hanya cukup top-up saja ya. Oke lanjut kita beli untuk skin dari Sun ini ya. Jadi skin ini lumayan keren sih teman-teman. Untuk penampilannya ya. Tapi kalau untuk animasinya nanti akan kita lihat lah ya. Namun ini skin gak ada embel apa-apa sih. Jadi ya mungkin animasinya biasa saja. Oke untuk skinnya sudah dibeli. Dan inilah dia untuk tampilannya. Tampilannya sih bagus ya. Jujur saja saya bilang teman-teman. Tampilannya ini bagus teman-teman. Karena lumayan apa ya. Lumayan garang sih. Jadi sunnya ini jadi warna biru gitu ya. Mantap sih ini skinnya. Dari segi penampilannya. Oke disini kita sudah di in-gamenya teman-teman. Kita akan lihat untuk tampilan dari skin ini. Serta efek-efek dari skill animasi skinnya si Sun ini ya teman-teman ya. Oke kita reset dulu. Kita setting untuk skill-skillnya ya. Oke kita setting dulu. Ini atin hasilnya kita buang aja ya. Karena lingkarannya itu mengganggu ya. Oke kita ganti ini aja ya. Oke jadi ini dia untuk tampilannya. Jadi tampilannya biasa aja sih teman-teman ya. Gak jauh beda dengan skin bag bawaannya si Sun ya. Cuman disini memang warnanya jadi biru gitu teman-teman. Karena dia memang macam apa monyet biru gitu ya. Dan untuk bulu-bulunya itu warna putih ya. Dan si Sunnya juga menggunakan macam jubah atau baju warna putih gitu ya. Oke itu skill pertamanya ya. Sama aja sih jadi. Gak ada efek animasi apa-apa ya. Oke kita coba lihat basic attack-nya ya teman-teman ya. Biasa aja sih ya. Biasa aja ya. Gak ada damage apa-apa ya. Dari damage-nya itu gak ada animasi apa-apa. Oke kita lihat lagi untuk skill-nya ya. Skill 2-nya sama aja ya. Sama dengan skin bawaannya teman-teman. Ultinya. Kalau ultinya agak lumayan ya. Oke disitu dia untuk ultinya. Jadi ultinya ini dia macam mengeluarkan apa ya. Macam mengeluarkan asap biru gitu ya teman-teman ya. Nah itu agak keren sih. Kalau dengan skin normalnya itu. Kalau gak salah itu mengeluarkan asap. Kayak kuning gitu ya. Tapi kalau disini dia semacam mengeluarkan asap warna biru gitu teman-teman. Waktu dia mengeluarkan ultinya. Nah itu dia. Jadi ada asap gitu ya. Keluar dari si Sunnya ya. Waktu dia mengeluarkan double ganger-nya itu ya. Double ganger-nya ya. Nah ada macam asapnya gitu. Keren sih. Kalau untuk tampilan ya. Tapi kalau untuk animasi sih biasa aja sih teman-teman. Ya karena ini memang skin gak ada emble apa-apa ya. Jadi macam skin basic gitu lah ya. Oke kita lihat lagi. Namun kalau untuk tampilan sih. Kalau menurut saya ini tampilannya lumayan keren ya teman-teman ya. Sayang sekali sih. Untuk tampilan sekeren ini gak ada emble apa-apa. Seharusnya diberi emble elite itu udah lumayan ya teman-teman ya. Karena memang untuk tampilannya lumayan keren ya. Lumayan menyeramkan gitu ya. Jadi si Sunnya ini macam jadi biru gitu ya. Keren sih memang kalau untuk tampilannya. Kalau menurut saya ini keren ya. Tapi kalau untuk skill animasinya itu biasa saja teman-teman. Tapi bagi teman-teman. Nah apalagi yang pengguna hero sun ya. Ini sih wajib beli ya. Karena ini murah. Jadi kita gak perlu ngeluarkan diamond yang cukup banyak ya. Hanya dengan 50 diamond saja. Kita sudah bisa mendapatkan skin ini teman-teman. Jadi ini lebih murah lagi dari skin normal ya teman-teman ya. Skin normal aja itu mau 200 lebih ya. Hampir 300 diamond ya. Tapi ini hanya 50 diamond saja. Dan juga untuk eventnya masih lumayan lama ya teman-teman ya. Sekitar 90 hari. Artinya itu sekitar 3 bulan ya. Jadi sampai 1 season ya. Karena 1 season itu kan 3 bulan. Jadi mungkin nanti dihabis bulan. Di season 16 dia akan ganti lagi ya. Event seperti ini. Tapi dengan hero yang berbeda teman-teman. Oke teman-teman. Jadi itulah dia untuk event. Dimana kita bisa mendapatkan border yang keren dengan skin hero sun secara murah ya. Hanya dengan 50 diamond. Dan kita bisa mendapatkan skin ini secara murah sekali teman-teman. Oke teman-teman. Jadi itulah dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman yang menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa.